Meski masih tergenang banjir, Komisi Pemilihan Umum mulai mempersiapkan pemungutan suara susulan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Lokasi TPS dan logistik pemilu terus dipersiapkan. Banjir yang masih merendam sejumlah TPS di 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, harus mengharuskan warganya untuk melakukan pencoblosan susulan. Saat ini sejumlah titik masih terendam banjir dengan ketinggian 50 cm. Pemungutan suara susulan yang direncanakan pada Sabtu 24 Februari mendatang akan diikuti oleh 27 ribu lebih DPT yang dibagi dalam 114 TPS. Untuk seluruh logistik, pemilu masih tersimpan di gudang KPU Kabupaten Demak dan akan didistribusikan pada hari pencoblosan. Memang saat ini masih banjir, rata-rata itu sekitar 50 cm ya, rata-rata. Dan kami berharap pada hari pemungutan suara sudah bisa kering mudah-mudahan ya. Tetapi kalau memang sekiranya masih tetap kondisi seperti ini, kami mohon kepada pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap atau yang telah menerima surat pemberitahuan agar tetap dapat menggunakan suaranya di TPS. Terima kasih. Terima kasih.